Panggung kompetisi stand-up komedi Indonesia season 6 telah berakhir. Namun keseruannya masih melekat di benak para penikmatnya hingga kini. Perjalanan di Cina selama 4 bulan membuat kedekatan antara komika dan juri semakin erat. Saya salut sama Om Indro, tepuk tangan buat dia. Karena Om Indro ini salah satu artis yang gak pernah namanya terlibat kasus kriminal. Iya benar banget, karena mungkin dia ini sudah paham pasal 44 itu. Rambut saya panjang bukan tanpa alasan, saya bercita-cita menjadi seorang penyair. Dan seorang penyair katanya harus mempunyai rambut yang panjang. Kenapa harus panjang? Karena semakin panjang rambut seorang seniman, maka semakin cerdas dan panjang pula pikiran kita. Gitu Om Indro. Tapi saya bersyukur sekali teman-teman, panggung suci ini mempertemukan saya dengan idola saya. Saya mengidolakan seorang toko dalam kartun film Dragon Ball. Ini dia. Om Indro yang duduk di sana pun bisa saya jadikan Lola. Mas, aku kok gendut? Aduh, maaf Om. Maaf Om Indro. Rantutku kok hilang, Mas? Maaf, ya Om. Gila, Lundro. Aduh, maaf. Padahal punya pacar waktu SMA itu gunanya buat apa sih? Iya kan? Anak SMA punya pacar itu gunanya buat apa? Anak SMA punya pacar itu sama kayak anak-anak sekarang beli buku-bukunya Panji. Cuman buat dipamer-pamerin doang. Dibuka mah, enggak. Waktu senggang gue itu lebih sering dipakai buat nonton TV. Nonton filmnya Pada Indro, yang Warkop. Acaranya Cak Lontong, yang Lawaklep. Acaranya Mas Panji, yang... Yang mana ya, Mas? Mas, Mas, Mas. Masalahnya gini ya, ketika anaknya SD dan jadi pelupa itu jadi aneh. Misalnya ya, nama anaknya Tong. Nama panjangnya Cak Lontong. Mikir, mikir, mikir. Di sekolah deh ini ya. Ibu, ibu, PR kita enggak dikumpulin hari ini. Oh iya Tong. Yaudah kumpulin PR-nya. Ratna bener, Pajar bener. Aduh, Lontong. Ini kan PR-nya matematika. Kenapa kamu ngumpulin surat tanah coba? Balikin, balikin. Atau Lontong mau pergi sekolah? Mama, Lontong pergi ya. Assalamualaikum. Lontong. Ini kan Papa. Atau Lontong pulang sekolah? Assalamualaikum, Lontong pulang. Lontong, ini kan kantor Samsat. Oh om kok tahu nama saya Lontong? Kan Lontong udah 87 kali kemari. Ini ajalah kerjaan aku ngantar kau pulang ya. Tapi pulang, 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 pulang. Pulang suci enam yang berasal dari Kalimantan ada dua orang. Saya dan Pak Gamayel. Dan kami berdua yakin tingkat kriminalitas di Kalimantan sangat rendah. Bukti nyata di Kalimantan damai adalah polisinya di suci enam, lucu. Ngapain? Memang kawan-kawan, kita itu hari ini sulit menemukan polisi yang jujur. Tapi alhamdulillah, setelah mengenal Pak Gamayel, kita tahu kemana harus mencari polisi lucu. Dan gila. Gue khawatir pas dia bertugas, misalnya dia melakukan penggerebekan gitu ya. Penggerebekan pesta narkoba. Takutnya yang digerebek bukan takut tapi malah nunggu lucunya gitu ya. Bro, jangan menggerak. Angkat tangan kalian. Bro, Mister Gamayel lucu nih guys. Lucu nih guys. Hah? Saya ini bukan lagi stand up. Saya ini lagi apa nih guys? Lagi apa nih guys? Halo? Hey, ini ada Mister Gamayel lucu banget nih nonton nih. Ayo bro. Saya ini bukan lagi stand up, lagi apa? Ayo nih lucu nih guys. Mikir.